Subscribe channel KSTV sekarang juga ya, dan klik lonceng, biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Pemirsa selain kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Jasara Harja, PT KAI Daob Tujumadiun juga menggandeng komunitas pecinta kereta api dalam sosialisasi tertib berlalu lintas di perlintasan sebidang ini. Mereka, para relawan, secara aktif juga mensosialisasikan ibawan positif tersebut. Melalui media sosial untuk turut menekan tingginya angka kecelakaan di perlintasan kereta api. Puluan relawan dari berbagai komunitas pecinta kereta api turut dalam sosialisasi tertib berlalu lintas di perlintasan sebidang bersama PT KAI Daob Tujumadiun di Kota Kediri. Ada dari Pecel Plus 63 atau Pecinta Kereta Api Lingkup Madiun, Railfan Kediri, serta beberapa komunitas Railfan lain. Keikutsertaan mereka merupakan bagian dari turut serta menekan tingginya angka kecelakaan di perlintasan kereta api yang terjadi akhir-akhir ini. Para relawan ini secara aktif juga menyebarkan imbauan positif tersebut melalui media sosial. Liawi Lujeng, salah satu relawan pecinta kereta api mengaku cukup prihatin dengan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi rambu yang ada. Dari kan awalnya seneng kereta, terus ya timbul rasa, maksudnya seneng juga kalau misalnya bantuan-bantuan kegiatan. Ya kalau kegiatan begini kan tambah-tambah pengalaman. Jadi ikut sosialisasi seperti itu ya? Ya. Sosialisasi apa kegiatannya? Ya paling sering itu sosialisasi kayak ini, keselamatan para pengendara itu kan sering tau Mas Rol. Ada yang langgar gitu biasanya kan sering, biar nggak ada, minimalisirlah kejadian-kejadian. Kalau dengan banyaknya kecelakaan, menurut teman-teman pecinta kereta api seperti apa juga? Ya rasanya ikut prihatin ya Mas, maksudnya kan kita kan, misalnya dari kereta api juga kan lebih jauh mengulau. Maksudnya kalau ada palang merah yang meladih tutun gitu kan, harusnya kan berhenti. Tapi masih banyak itu yang melanggar, masih merobos dan sebagainya kan juga itu keselamatan untuk kereta. Sementara itu manajer Humas Daub Tujumadiun, Ikhvan Hendry Wintoko mengaku sangat terbantu dengan keberadaan para relawan ini. Mereka diharapkan mampu menjadi kepanjangan tangan Daub Tujumadiun untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Selain sosialisasi ini, mereka juga dilibatkan dalam operasi-operasi di momen tertentu, seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Keperadaan mereka sangat-sangat membangun sekali terhadap operasional penyampaian informasi-informasi kepada warga masyarakat. Mereka di Daub Tujum ini ada terbagi di beberapa kota, Mediun, Kertosono, Kediri, Jombang, Tolong Agung, dan Bukitar. Keperadaan mereka dibawah binaan kehumasan. Mereka selalu koordinasi dan kami selalu menyampaikan informasi-informasi terkait peraturan-peraturan Kertapi dan mereka akan meneruskan melalui akun-akun pribadinya, menyampaikan kepada Instagram, ke Facebook, atau ke yang lainnya. Mereka suka reho atau seperti apa Pak? Tidak ada gaji pada mereka, cuman kami ada kontribusi, tiap kali ada kegiatan, ada konsumsi, ada transport kemungkinan seperti itu. Di kawasan Daub Tujum, Madiun sendiri terdapat 286 perlintasan kereta api resmi dan 8 sebidang perlintasan tidak resmi. Dari data PT KAI Daub Tujum, Madiun, per September 2019, telah terjadi 36 kali kecelakaan yang menelan korban jiwa sebanyak 15 orang. Dari Kediri, Yanwar Deddy, KSTV